Amarah Pedang Bunga Iblis Jilid 14 Bab 5 Perang Kelelawar begitu kembali ke Jinan, orang pertama yang ingin ditemui Baetian Yeu adalah Zhang Hua, tapi dia malah bertemu dengan Hua Menksue. Dia bertemu dengan Hua Menksue bukan di Zui Gelu tapi di jalan, sepertinya Hua Menksue sengaja menunggunya di situ. Begitu melihat Baetian Yeu, Hua Menksue segera menarik ke sisinya, kemudian dengan suara misterius dia berkata, di toko sana ada orang yang sangat aneh, dia sedang menunggumu, kata Hua Menksue, dia datang dua hari berturut-turut. Dia terus diam di depan kamarmu, untuk apa dia mencariku dia tidak mengatakan apa-apa hanya menanyakan apakah kau sudah pulang, aku menjawab kau belum pulang. Dia terus menunggumu di sana, seperti apa ciri-cirinya tinggi, kira-kira berumur 60 tahun, tapi badannya seperti laki-laki berusia 40 tahun, jawab Hua Menksue, orangnya dingin apalagi sepasang matanya. Begitu melihatnya dia seperti cetah yang kelaparan dan sedang menunggu mangsanya, membuat tubuh menjadi panas dingin, apakah dia masih ada di sana ya? Baik Tian Yeu membalikan badannya ingin pergi dari sana, Hua Menksue segera berkata, kau mau apa aku akan menemuinya, kau harus berhati-hati, Hua Menksue sangat memperhatikannya, kelihatannya, dia datang untuk mencari gara-gara, pohon besar lebih sering tertiup angin. Orang takut terkenal, babi takut gemuk, bila seseorang sudah terkenal pasti ada orang aneh yang mencarinya. Kau terkenal karena nama orang lain. Orang lain pun akan mencarimu. Mereka berharap karena namamu maka bisa membuatnya terkenal, kalau sudah terkenal lalu bagaimana? Pada suatu hari kau pasti akan mati karena namamu. Mengapa tidak menjadi orang biasa saja? Kalau terkenal apa gunanya? Sebelum sampai di kamarnya, Baik Tian Yeu sudah melihat orang yang disebut-sebut oleh Hua Menksue. Dia melihat orang itu duduk di tengah-tengah ruangan. Wajahnya menghadap pintu, dia duduk tapi tidak minum arak juga tidak makan. Tapi meja yang ada di depannya tersedia cangkir dan poci teh, ternyata dia sedang minum. Begitu Baik Tian Yeu masuk ke Zui Gelu, orang itu segera berkata, silakan duduk, di ruangan itu tidak ada orang lain hanya ada Baik Tian Yeu yang masuk. Berarti kata-katanya tadi ditujukan kepada Baik Tian Yeu. Baik Tian Yeu segera mendekat dan duduk di depannya. Dia berkata lagi, silakan minum teh, Baik Tian Yeu melihat poci teh dan berkata, Biasanya jika ada arak aku tidak akan minum teh, apakah arak ini tidak asli? Apakah teh ini asli? Orang itu tidak menjawab. Dia tidak menjawab berarti dia setuju. Aku ingat, jika Semah yang selalu menggunakan arak, mengapa arak bisa tidak asli? Baik Tian Yeu tertawa. Orang itu tetap diam. Baik Tian Yeu duduk di sana. Pelayan Zui Gelu sudah mengantarkan satu poci arak. Begitu cangkir diisi dengan arak, dia mengangkat cangkirnya dan berkata, Kita bersulang, kata Baik Tian Yeu pelan, kau boleh memakai teh sebagai pengganti arak, jangan pedulikan orang lain minum apa, orang itu dengan cepat menghabiskan tehnya. Dia bukan orang yang suka bicara dan juga tidak kerewel. Dia datang kemari untuk mencari Baik Tian Yeu, dan entah dia mempunyai keperluan apa. Melihat dia diam saja, terpaksa Baik Tian Yeu minum secangkir arak lagi. Dia tertawa dan berkata, Sobat, siapa nama dan margamu? Ada apa Anda mencari ku YIN akan membalas dendam? Orang ini pasti sangat pelit, bicaranya pun begitu singkat. Jika bisa dalam satu kata dia ingin menjelaskan semua maksudnya. Balas dendam? Balas dendam apa tanya Baik Tian Yeu? Demi siapa balas dendam Cayan? Taiyan Baik Tian Yeu melihatnya, kemudian tertawa dan berkata, Kau pasti salah satu dari naga emas, harimau perak, burung tembaga Cayan, Sepertinya kau adalah YIN Hu, harimau perak. Benar, wajah YIN Hu tidak berekspresi apapun. Katanya Jin Long, naga emas, lah yang paling akrab dengan Cayan, Mengapa dia tidak datang? Sedangkan yang datang malah dirimu sama saja, Suaranya seperti orang yang tidak ada perasaan. Sama saja? Berarti siapapun yang datang sama saja bisa membunuh Baik Tian Yeu. Baik Tian Yeu mengerti maksud dari kata-kata itu. Jika dalam keadaan biasa dia pasti sudah mencabut pedang untuk bertarung dia Hanya diam tidak mencabut pedang karena YIN Hu adalah salah satu dari empat tetua perkumpulan para Durjana, Mokau, dan salah satu tetua yang mempunyai pandangan paling lurus. Baik Tian Yeu melihat YIN Hu. Pelan-pelan dia bertanya, Kapan kita akan bertarung sekarang? Di mana Wong Gyachi? Wong Gyachi berada di sebelah timur Zui Gelu. Tempat itu adalah rumah besar yang tidak berpenghuni. Walaupun sekarang adalah siang, Tapi begitu masuk ke dalam Wong Gyachi seperti memasuki sebuah gunung es gerbangnya tertutup oleh jaring laba-laba. Pelakat yang berada di tengah rumah ada yang terjatuh, Ada juga yang posisinya miring. Rumput liar tumbuh di sisi tembok setinggi tubuh orang. Rumah ini memberi kesan seram dan dingin, Tapi juga memberi kesan bahwa tempat sangat cocok untuk membunuh orang. YIN Hu yang pertama masuk ke sana. Begitu berjalan mendekati pelakat-pelakat yang diletakkan di atas meja, Dia segera berhenti. Tapi dia tidak membalikan badannya. Punggungnya menghadap Ba Tian Yeu. Kedua tangannya diturunkan, Sama sekali tidak ada persiapan untuk bertarung. Pastinya Ba Tian Yeu terus melihat ke arah punggungnya. Walaupun YIN Hu di dalam urutan perkumpulan para durjana menduduki posisi kedua, Tapi ilmu silatnya tidak kalah dengan Laodajin Long, saudara tertua naga emas. Dia juga pernah membunuh orang, Tapi dengan senjata apa dia membunuh orang? Menurut berita yang bisa dipercaya, YIN Hu memiliki banyak senjata rahasia yang tersembunyi di balik tubuhnya, Kapanpun dan dengan care apapun senjata rahasia-rahasia itu bisa menyerang. Tangan kirinya bisa mengeluarkan 13 buah paku. Dari ketiak kanannya bisa menembak 26 bola besi. Sewaktu dia berbicara denganmu, Dia bisa menyemprotmu dengan 35 jarum besi dari mulutnya. Kakinya pun bisa melomcat dan mengeluarkan 42 pasang pisau berbentuk daun. Terakhir dia bisa membalikan badan dan dari punggungnya dia bisa menembakkan bola geledek. Terhadap orang seperti itu tentu lebih menakutkan, Ba Tian Yeu dengan teliti terus melihatnya. Terlihat Ba Tian Yeu dengan santai berdiri. Sama sekali tidak ada persiapan. Tapi bila kau adalah orang yang berpengalaman, Kau pasti akan tahu tentang 72 syaraf terpenting dan 116 syaraf kecil yang berada di atas tubuh. Semua tulang-tulang siap untuk digerakkan ke arah manapun. Matahari musim semi bersinar dan masuk melalui lubang-lubang atap, Tepat menyinari punggung YIN Hu. Di bawah sinar matahari terlihat punggungnya yang sudah bungku. Dia sudah berusia 67 tahun, Walaupun pinggangnya masih lurus dan keras tapi tetap tidak bisa menandingi kelincahan anak muda. Umur semakin tua, ini adalah hal yang menyedihkan juga hal yang tidak bisa dipungkiri. Begitulah Hiru Sya mulai menunggu. Menunggu hingga batas akhir. Menunggu kematian. Jika kematian adalah tahap terakhir, apakah kelahiran adalah permulaan? Pernah ada orang bijak dari barat yang berkata kalau kematian bukan akhir, Dari satu daratan pindah ke daratan lain. Kau akan melihat bahwa hal yang terbentang di depanmu adalah sesuatu yang baru saja dimulai, Semua akan menunggumu untuk memulai. Kematian tidak perlu ditakuti juga tidak perlu merasa sedih. Yang menyedihkan adalah manusia yang masih hidup tapi hidupnya seperti orang mati. Mereka hidup di jurang kesedihan, sehingga sama sekali tidak berarti apa-apa dalam hidupnya. Batian Yeu masih terus melihat punggung Yeenhu. Dia harus terus melihat walaupun punggung Yeenhu sudah bungku karena tua, Tapi dari punggungnya terasa ada hawa membunuh seperti sebilah golok walaupun sudah patah tapi benda itu tetap sebuah golok yang bisa membunuh. Kalau kita tidak berhati-hati maka kita akan mati karena golok yang patah itu. Mereka berdua terus berdiri, tidak bergerak sama sekali. Waktu sudah berjalan lama, mereka harus berdiri berapa lama lagi? Apakah harus berdiri sampai dunia ini kiamat? Walaupun senjata mereka belum diadu tapi sebenarnya mereka sudah mulai bertarung. Pertarungan yang tidak bergerak lebih sulit daripada harus bergerak. Begitu bergerak akan terjadi sebuah lowongan dari salah satu dari mereka, lowongan sekecil apapun akan membuat lawan mempunyai kesempatan menyerang. Kesempatan ini akan membuatmu berjalan ke arah kematian. Tapi kadang-kadang lowongan ini adalah suatu perangkap. Perangkap ini memancing kesalahan lawan. Karena itu bergerak pun harus menggunakan jurus yang berubah-robah. Tapi tidak bergerak hanya ada satu macam jurus yaitu mempertaruhkan kesabaran dan ketenangan. Dari punggung terlihat Yeen Hu, dari atas hingga bawahnya badannya terdapat lowongan. Jika Baetian Yeu menganggapnya demikian, yang mati pasti Baetian Yeu. Kosong bukan kosong, isi adalah kosong. Ini adalah ilmu silat tertinggi yang ada di dunia persilatan. Yang ilmunya bisa mencapai tarap ini, bisa dihitung dengan jari. Walaupun punggung Yeen Hu menghadap Baetian Yeu, tapi kalau Baetian Yeu bergerak, dia tidak akan lolos dari serangan Yeen Hu. Dilihat dari luar sepertinya Yeen Hu berada dalam posisi yang merugikan karena dia tidak bisa melihat gerakan Baetian Yeu, tapi sebenarnya dia berada di posisi yang menguntungkan, semua hal ada untung dan rugi. Walaupun Yeen Hu tidak bisa melihat gerakan Baetian Yeu, juga tidak bisa melihat wajah Baetian Yeu yang tampak tenang. Kalau kau menghadapi wajah yang begitu tenang, mungkin sebelum bertarung pun kau sudah merasa kalah dulu. Satu-satunya kau menghadapi Yeen Hu adalah dia tidak bisa melihatmu, kau juga tidak bisa melihatnya. Melihat seperti tidak melihat, tidak melihat seperti melihat ini adalah ajaran agama Buddha. Baetian Yeu mengerti hal ini karena itu dengan cepat memejamkan matanya dan membuat dirinya merasakan Yeen Hu. Sebuah pertarungan hidup dan mati. Walaupun kelelawar buta tapi pendengarannya sangat tajam. Mendengar membuatnya bisa membedakan arah dan posisi benda. Pertarungan Baetian Yeu dan Yeen Hu pun seperti perang kelelawar. Sekarang Baetian Yeu baru mengerti mengapa Yeen Hu memilih tempat ini untuk bertarung. Di sini tidak ada orang dan suasananya sangat sepi. Perang kelelawar harus dilakukan di tempat yang sangat sepi dan tidak ada benda yang bergerak. Walau ada sedikit suara atau gerakan, maka hal ini akan mengganggu mereka yang sedang bertarung. Suasana yang begitu sepi dan tidak ada bergerak, tiba-tiba mulai terasa ada udara yang bergerak. Bukan Yeen Hu yang bergerak juga bukan Baetian Yeu bergerak, tapi yang bergerak adalah pedang yang datang dari belakang Baetian Yeu. Tusukan pedang ini sangat pelan dan ringan. Begitu pelan sampai kau tidak merasakan ada pedang yang bergerak, tapi Baetian Yeu sejak tadi sudah merasakannya. Begitu dia mulai bergerak Baetian Yeu sudah tahu. Biasanya pedang yang bergerak begitu pelan, Baetian Yeu pasti bisa menghindarinya. Orang yang mempunyai pikiran seperti itu, pasti dia adalah orang yang paling bodoh di dunia persilatan. Pedang ini yang paling melihai adalah pedang yang bergerak dengan pelan. Uniknya pedang itu bergerak dengan ringan. Jika tusukan ini dilakukan dengan cepat dan menusuk Baetian Yeu, Baetian Yeu masih bisa menghindar atau memotong tangan orang yang memegang pedang itu. Karena tusukan itu dilakukan dengan cepat, hal ini akan membangunkan perasaan Baetian Yeu juga Yeien Hu. Bila perasaan Yeien Hu terpancing, maka Baetian Yeu bisa bergerak. Bila dia sudah bergerak, dia bisa membunuh orang yang berada di belakangnya dan masih bisa membalas serangan Yeien Hu. Tapi pedang itu menusuknya dengan sangat pelan dan ringan, pelan dan bisa mengagetkan Baetian Yeu, tapi Yeien Hu tidak merasakannya. Karena itu jika Baetian Yeu bergerak, dia bisa langsung membunuh orang berniat membunuhnya, tapi pada saat itu pun tidak akan dibunuh oleh Yeien Hu. Tusukan pedang ini benar-benar sangat kejam. Pasti orang yang menyerang adalah seorang pesilat tangguh hingga baru bisa berpikir seperti itu. Pertarungan ini benar-benar diperuntukkan bagi orang pintar karena orang-orang seperti mereka lah baru terpikir hal seperti ini. Semua ini adalah strategi tertinggi dalam dunia persilatan. Dalam hidupnya, buat Baetian Yeu saat paling menakutkan adalah dia takut dengan kematian dan hal inilah yang dia rasakan sekarang. Hanya saja saat ini dia merasa kematian datang terlalu cepat, begitu alami, tidak begitu terasa kalau hawa kematian sudah menjemputnya. Seperti angin musim semi yang berhembus melewati wajahnya. Dulu dia sering mendengarkan perkataan orang lain, kalau perasaan itu seperti rasa dingin yang keluar dari tulang. Dia tidak mengerti mengapa rasa dingin bisa keluar dari tulangnya yang paling dalam. Rasa dingin yang keluar dari dalam tulang itu entah bagaimana rasanya. Sekarang dia sudah mengerti, rasa dingin itu sama sekali tidak bisa diungkapkan dengan bahasa. Hanya orang yang pernah mengalaminya, dia baru bisa merasakannya. Pasti ada seseorang yang mendengarkan percakapan tentang pertarungan antara Baetian Yeu dan Yein Hu. Kemudian ada yang bertanya, kalau tidak bergerak tidak akan mati mengapa tidak sekalian bergerak saja kalau bergerak maka akan bagaimana mungkin kalau bergerak kita bisa mencoba-coba, Mungkin malah akan membuat suatu mujizat, tidak bergerak pun akan mati, kalau bergerak maka dia akan mati lebih mengenaskan lagi, mengapa tidak bergerak hanya akan membiarkan pedang itu menusuk dirinya hingga mati. Kalau bergerak tubuhnya akan berlubang-lubang, karena itu jika Baetian Yeu bergerak, apakah dia akan menjadi manusia berlubang-lubang itu sudah pasti? Apakah senjata rahasia Yein Hu begitu lihai? Senjata rahasia Yein Hu sudah tidak bisa dikatakan lihai lagi, bergerak mati, tidak bergerak pun mati. Yang terpenting Baetian Yeu pasti mati, menurutmu bagaimana apakah dia tidak akan mati di dunia ini? Pesila tangguh mana yang bisa tidak mati dalam situasi seperti ini? Cuan muda Xiexiaofeng pun tidak terkecuali, bagaimana dengan Xiu Liu Xiang, pendekar harum sama saja apakah dia juga pasti akan mati? Pasti, sore akan segera tiba. Cahaya matahari masih bersinar sangat terang. Cahaya itu masuk melalui celah-celah pohon lalu masuk ke dalam hutan dan membentuk bayangan Ren Piao Ling dan Zhang Hua. Dari dalam hutan bisa melihat dengan jelas kuil Wuxian yang megah. Masih terdengar suara-suara para biksuni yang membaca kitab suci. Biasanya mati-mati akan mencari tahu, selalu dilakukan pada waktu malam hari, mengapa kita bergerak pada sore hati? Tanya Zhang Hua kepada Ren Piao Ling. Tempat yang memiliki banyak rahasia, semakin malam tempat itu akan dijaga semakin ketat. Ren Piao Ling tertawa kepada Zhang Hua, tapi sore adalah saat mereka lengah. Mengapa? Karena saat ini adalah saat di mana kita merasa paling lelah. Shift Pagi diganti dengan shift malam. Penggantian dilakukan karena mereka sudah bergerak seharian sekarang mereka akan mulai bekerja. Kau pikir apakah mereka akan bekerja dengan semangat aku pun pasti tidak akan bersemangat bekerja, kata Zhang Hua. Kalau tidak ada semangat untuk bekerja mereka akan menjadi kurang waspada, kata Ren Piao Ling. Karena itu aku ingin kita pergi ke kuil Wuxian sore hari untuk mencari tahu. Zhang Hua melihat kuil Wuxian. Wuxian adalah tempat suci. Di dalamnya banyak dewa-dewa dan dewi, apakah dewa-dewi itu akan mengizinkan orang berbuat jahat di putih, nama tempat? Memang tidak ada pohon, datang dari mana Buddha dan dewa tanya Ren Piao Ling. Apa arti kalimat itu maksudnya adalah dewa dan Buddha pun mengatakan kalau di putih tidak ada pohon, Mana ada dewa dan Buddha aku semakin tidak mengerti, kau bukan semakin tidak mengerti melainkan waktunya belum tiba, kata Ren Piao Ling sambil tertawa. Bila waktunya sudah tiba, kau akan mengerti kata-kata ini, Zhang Hua memegang hidungnya lagi. Setiap kali begitu ada yang harus dipikirkannya, dia selalu seperti itu. Zhang Hua sedang memikirkan kata-kata Ren Piao Ling. Tapi Ren Piao Ling malah tertawa melihatnya, kemudian dia berkata, Jangan dipikirkan lagi, kau pasti tidak akan mengerti walaupun kau berpikir hingga kepalamu pecah. Kebaikan Zhang Hua adalah sewaktu ada pertanyaan yang tidak dimengerti olehnya dan ada yang menyuruhnya supaya jangan terus berpikir, Maka dia akan segera menuruti kata-kata orang itu. Begitu Ren Piao Ling menyuruhnya supaya jangan terus berpikir, dia segera tidak memegang hidungnya lagi dan Zhang Hua bertanya, Kau berkata kepada Won Fu Kintian bahwa dalam waktu satu hari kau akan bisa membawa pulang Hua Ye Uren. Berarti waktunya adalah esok pagi, apakah kau sanggup melakukannya Zhang Hua melihat dia? Apakah kau yakin kalau Hua Ye Uren ada di dalam kuil Wuxinan Ren Piao Ling tidak menjawab, dia hanya tertawa. Kadang-kadang tertawa bisa berarti dia mempunyai keyakinan kuat karena itu Zhang Hua berkata lagi, Sebenarnya aku tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Yang berjanji dengan Nan Jun Wang adalah kau, bukan aku, untuk apa aku harus mengkhawatirkanmu Zhang Hua melihat Ren Piao Ling. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, sebenarnya yang aku perhatikan adalah upahmu, upahku Ren Piao Ling terpaku, upah apa? Mengapa kau mengkhawatirkan upahku? Aku khawatir, jawab Zhang Hua, upahku adalah seratus tel terak, kau pun harus sama. Berarti kita tanggung bersama suka dan duka. Jika kau mendapatkan lebih besar, maaf jika ada bahaya maka kau yang harus menghadapinya dulu. Ada kesulitan pun kau yang mendapatkannya dulu, jika ada kesenangan bagaimana pasti kau dulu yang menikmatinya, kau benar-benar sangat adil, itu pasti. Zhang Hua tertawa dan berkata, prinsipku adalah berapapun uang yang kuambil, maka kerugian pun harus seimbang dengan uang yang diambilnya. Dengan sorot metu senang, Ren Piao Ling melihat Zhang Hua. Dengan nada yang senang dia bertanya, menurutmu, apakah upahku lebih banyak darimu atau lebih sedikit darimu kita adalah teman dan bisnis ini kau yang terima? Menurut aturan dunia persilatan, kau harus mendapatkan lebih banyak dari diriku, mengapa aku harus mengambil lebih banyak darimu? Pertama, Nan Jun Wang bukan orang pelit. Kedua, karena orang yang harus ditolong adalah Putri Nan Jun Wang. Ketiga, masalah ini sangat berbahaya. Karena tiga alasan tersebut, maka itu upahmu lebih besar dariku. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Hua masih berpikiran untuk membanding-bandingkan upah mereka berdua. Tapi dia melupakan satu hal. Melupakan orang yang telah diculiknya, Hua Yeuren adalah kakaknya. Walaupun bukan kakak kandung, dan mereka sama-sama anak angkat tapi mereka tumbuh besar bersama. Apalagi Hua Yeuren sangat baik kepadanya. Mengapa dia tidak peduli pada hidup atau mati Hua Yeuren? Malah memperhatikan upah yang akan diterimanya. Kecuali Zhang Hua, siapa yang bisa melakukan hal seperti ini pada saat pedang ditusuk dari belakang, hati baik Tian Yeu sudah merasa dingin, malah boleh dikatakan sudah mati. Karena dia tahu, pedang itu membawa kematian. Hanya kematian yang bisa melepaskan dia dari tusukan ini. Ini adalah tusukan kematian. Walaupun tusukan itu dilakukan dengan sangat lambat dan sangat ringan tapi yang pasti pada saat dagingnya ditusuk, baik Tian Yeu sudah merasakan tusukan pedang yang dingin itu, pedang ini menusuknya dari belakang dan masuk ke jantungnya. Dia mendengar suara pedang itu menembus ke badannya. Jian, pedang, tidak memiliki perasaan. Apakah dia bisa merasakan ketakutan manusia? Jian memang tidak memiliki perasaan. Apakah dia bisa mendengar jeritan hati manusia? Barna biksu di dalam kuil biksuni walaupun Jian memiliki perasaan, dia pun tidak akan bisa merasakan ketakutan manusia. Dia juga tidak akan bisa mendengar jeritan hati manusia. Seperti bunga jika dia bisa berbicara, manusia tidak akan bisa mendengar jeritan kesedihan dan keluh kesahnya. Pedang sudah menusuk ke punggung Ba Tian Yeu darah seperti bunga yang mekar dan jatuh seperti air hujan. Sore sudah tiba. Matahari musim semi dengan malu-malu bersembunyi di balik gunung sebelah barat. Cahaya matahari yang terbenam, menyinari wajah Zhang Hua. Seperti cahaya lampu yang ada di depan Buddha yang berada di dalam kelenteng. Zhang Hua melihat matahari yang mulai terbenam dan kuil Wuxin An yang berada di luar hutan. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak dimengerti olehnya. Dia seperti berkata sendiri, aneh Ren Piao Ling membalikan kepalanya dan bertanya, Apa yang aneh? Apakah sekarang sudah sore benar? Apakah pada sore hari seperti ini, dapur mulai sibuk pertanyaan Zhang Hua sangat aneh. Seharusnya seperti itu, Ren Piao Ling tiba-tiba tertawa dan berkata, Apakah kau sudah lapar sehingga tiba-tiba menanyakan hal itu di kuil ada makanan vegetarian? Seharusnya kuil Wuxin An mulai menyiapkan makanan. Zhang Hua melihat lubang asap kuil Wuxin An dan berkata, Kenapa lubang asap mereka tidak ada keluar asapnya? Mungkin karena hari ini mereka mempunyai makanan kering. Bisa saja, kalau hari ini mereka makan makanan kering. Sekarang adalah saatnya mereka sekolah malam. Tapi mengapa tidak terdengar sedikitpun suara tanya Zhang Hua. Mungkin hari ini mereka sedang libur, Zhang Hua membalikan kepala, Dengan sikap marah dia melihat Ren Piao Ling dalam otakmu kecuali diisi pikiran aneh, Masih bisa diisi apalagi masih bisa diisi dengan ide-ide yang bisa membuatmu marah, Ren Piao Ling tertawa. Kau, Zhang Hua marah tapi Ren Piao Ling terus tertawa dan tawanya terlihat riang. Pada saat kau marah, kau terlihat sangat cantik dan sewaktu kau marah, kau baru mirip seorang perempuan. Ren Piao Ling masih tertawa kemudian dia berkata, Apa yang kau katakan tadi, sudah ku perhatikan. Kalau sudah tahu mengapa tidak bilang kepadaku Zhang Hua masih marah, Harus aku yang bicara dulu, kau baru merasa puas, Gerakan kita ini apakah akan berhasil atau tidak. Kita belum tahu aku hanya ingin agar pikiran kita tenang dan santai, Kata Ren Piao Ling, tidak aku sangka, kau tidak bisa diajak bersantai, Siapa bilang aku tidak bisa diajak bercanda. Aku hanya tidak mau ditipu, Walaupun Zhang Hua marah tapi dari sudut matanya terlihat ada tawa geli. Mengapa dari dulu kuil atau kelenteng selalu dibangun di tempat sepi? Karena kuil bangun jika semakin jauh dan berada di tempat sepi, Maka akan terlihat semakin misterius, Apakah betul ada perasaan misterius? Biasanya perasaan misterius membuat orang merasa aneh, Benar, manusia sering merasa takut kepada hal yang membuat mereka tidak mengerti, Jika mereka takut, maka mereka harus pergi bersembahyang, Dan manusia senang pergi ke tempat jauh untuk bersembahyang, Kata Zhang Hua, Hanya dengan care seperti itu baru bisa terlihat sampai di mana kesetiaan mereka, Semua kata-katamu benar, Kata Ren Piao Ling, Hanya kurang sedikit, Kurang di bagian mana orang yang bersembahyang, Karena jarak yang ditempuh sangat jauh, Maka mereka pasti akan merasa lapar, Kalau perut terasa lapar, Makanan yang dimakan pun pasti akan terasa lebih enak, Karena itu orang selalu merasa sayur vegetarian yang ada di kuil lebih enak rasanya, Kata Zhang Hua. Akhirnya kau mengerti juga, Kata Ren Piao Ling, Makanan vegetarian adalah daya tarik bagi mereka yang datang ke kuil, Banyak orang yang bersembahyang ke kelenteng selayaknya orang yang bertamasha keluar kota, Karena itu jika biksu atau biksuni yang pintar mereka pasti akan membangun kuil dan kelenteng di tempat yang sangat jauh. Apakah kau tahu mengapa orang-orang pergi bersembahyang ke kuil atau kelenteng selalu pada sore hari? Tanya Ren Piao Ling, Mengapa karena orang yang bersembahyang akan berangkat pada pagi hari, Siang mereka baru tiba di kuil, Kata Ren Piao Ling, Setelah selesai bersembahyang, Hari sudah sore dan tiba waktunya untuk makan malam, Karena itu kuil atau kelenteng pada sore hari mempunyai bisnis lebih ramai, Sekarang aku merasa kata-katamu masuk akal, Kata Zhang Hua, Tapi kalau ada biksu atau biksuni yang mendengar kau berkata mereka berbisnis, Mereka pasti akan marah sampai mati, Mereka tidak akan mati, Mengapa arak, Wanita, Uang, Marah, Semuanya adalah kosong, Kata Ren Piao Ling, Apakah kau tidak mengerti kalimat ini betul? Marah adalah kosong, Tidak marah pun adalah kosong. Biksu dan biksuni pasti tidak akan mati karena marah, Kalau begitu, Kita bisa masuk dan membuat mereka marah, Kata Zhang Hua. Mari kita masuk, Hutan yang sepi. Di ujung hutan ada kuil Wuxing An. Zhang Hua dan Ren Piao Ling sudah keluar dari hutan, Tiba-tiba di langit tampak awan hitam menutupi matahari yang akan terbenam. Di balik awan hitam itu terdengar suara guntur. Zhang Hua melihat langit dan berkata, Sepertinya hujan besar akan segera tiba, Hari hujan adalah hari yang tepat untuk membunuh orang, Kata Ren Piao Ling, Udara seperti itu sangat cocok untuk membunuh orang, Siapa yang ingin membunuh orang? Orang yang ingin membunuh orang. Pintu besar kuil Wuxing An ditilp oleh angin kencang, Dan mengeluarkan suara besar. Di halaman Wuxing An seperti ada kabut hitam besar yang digulung oleh angin dan menari-nari di udara. Kalau mengatakan itu adalah kabut juga tidak mirip kabut, Setelah dilihat dengan seksama lagi, Tampak mirip sekali. Di hari yang begitu gelap, Benar-benar terlihat sedikit misterius dan menakutkan. Zhang Hua sudah melihat keadaan di halaman itu apa itu? Ren Piao Ling juga merasa curiga, Tapi langkah kakinya tidak berhenti. Dia masuk ke halaman kuil. Zhang Hua juga ikut masuk. Dia bertanya, Apa itu Ren Piao Ling tidak menjawab, Dia melemparkan barang yang ada di tangannya. Benda itu lembut, Seperti sutra tapi seperti juga bukan sutra. Begitu dilihat dengan tuliti, Dia berteriak, Rambut betul, Ini rambut, Dari mana datangnya begitu banyak rambut di halaman, Banyak rambut yang terbang, Benar-benar terasa sangat menakutkan. Ren Piao Ling melihat rambut yang memenuhi halaman. Dia tertawa dan berkata, Mungkin kuil Wuxin An akan berubah fungsi menjadi toko pemengkas rambut, Kau tidak akan kaget bila melihat banyak biksu di kuil, Tapi bagaimana jika menemukan biksu di kuil? Biksu di sini adalah Wuxin An. Wuxin An adalah kuil untuk para biksuni yang terkenal di dunia persilatan. Kalau di kuil biksuni tidak ada biksuni, Lalu ada apa? Di Wuxin An ternyata ada biksu. Besar, kecil, tua, muda ada beberapa puluh orang biksu. Setiap biksu sedang duduk bersila di bawah. Sepasang tangannya dikepalkan, Matanya melihat hidung. Mereka duduk di sebuah ruang tengah yang besar. Dari jauh hanya terlihat kepala botak dan sangat licin seperti berminyak. Sekarang Zhang Hua baru mengerti, Rambut di pekarangan tadi berasal dari mana Tapi dia tetap tidak mengerti mengapa tiba-tiba mereka mencukur rambutnya menjadi biksu. Pergi kemana semua biksuni yang ada di Wuxin An? Di dalam ruangan itu ada 20-30 orang, Tapi sama sekali tidak terdengar suara dan tidak terdengar suara yang membaca kitab suci. Biksu memang biksu tapi mereka tidak bisa membaca kitab suci. Apakah mereka tidak pernah belajar membaca kitab suci? Dengan pelan Zhang Hua mendekati mereka, Dia menyelidiki mereka satu per satu. Tiba-tiba pandangannya berhenti pada salah satu biksu yang ada di depannya. Dia melihat biksu itu. Tapi biksu ini tetap melihat hidungnya. Hidungnya menghadap ketubuhnya. Dia duduk bersilah di bawah, Kepalanya botak dan licin, Wajahnya pun licin. Zhang Hua melihatnya, Akpresi wajah Zhang Hua seperti sudah melihat setan. Dia memandang lagi kemudian dengan nada yang tidak percaya dia berkata, Ketua Biao Wu Biksu itu ternyata adalah ketua kantor Biao Zheng Xing yang bernama Wu Zheng Xing. Ren Piao Ling juga melihat Wu Zheng Xing, Tapi dia sama sekali tidak bergeming. Zhang Hua melihat Wu Zheng Xing dengan lama, Kemudian menepuk pundaknya. Apakah sakit Wu Zheng Xing mengangkat matanya dan melihat Zhang Hua lalu berkata, Nona sedang berbicara dengan siapa denganmu? Jawab Zhang Hua, Wu Zheng Xing, Amitaba, Wu Zheng Xing dengan tangan terkatuk berkata, Wu Zheng Xing sudah mati. Mana bisa Nona bicara dengannya apakah kau bukan Wu Zheng Xing? Aku adalah Wu Kuang, Kata Ren Piao Ling tiba-tiba, Mengapa Wu Zheng Xing bisa mati dengan tiba-tiba? Orang yang harus mati ya akan mati, Kata Wu Zheng Xing. Bagaimana dengan orang yang tidak pantas mati, Yang tidak pantas mati, Akhirnya pasti akan mati juga, Sejak tadi Wu Zheng Xing duduk bersila, Wajahnya sama sekali tidak ada ekspresi. Sekarang setelah melihatnya dengan seksama, Dia sama sekali tidak mirip dengan ketua Biao Zheng Xing. Sekarang tidak mirip dengan biksu yang mempunyai ilmu sila tinggi. Zhang Hua melihatnya, Matanya berputar, Kemudian dia tertawa dan berkata, Kalau ketua Biao Wu Zheng Xing sudah mati, Bagaimana dengan istrinya apakah dia mempunyai istri? Tanya Ren Piao Ling. Ada dan mereka baru saja menikah. Zhang Hua tertawa dan berkata, Coba kau pikir apakah istri yang baru dinikahi akan pergi ke lain tempat? Biasanya orang yang baru menikah pasti sangat menyayangi istrinya, Tapi mengapa dia tega meninggalkan istrinya? Dan mengapa secara tiba-tiba mencukur rambutnya dan memutuskan untuk menjadi biksu? Wu Zheng Xing berusaha menguasai dirinya tapi dahinya sudah mulai berkeringat. Ren Piao Ling tertawa dan berkata, Wu Zheng Xing sudah mati, Istrinya pasti akan kawin lagi, Kawin lagi Zhang Hua berkata, Begitu cepatkah jika ingin menikah? Segeralah menikah, Kata Zhang Hua, Dengan siapa ada akan menikah? Mungkin saja dengan pelajar, Atau mungkin dengan pendeta, Jawab Ren Piao Ling sambil tertawa, Bunga adalah merah, Daun adalah hijau, Mereka adalah satu keluarga, Kata-katanya belum selesai, Tiba-tiba Wu Zheng Xing meraung. Dia berdiri, Baru saja dia berdiri, Tiba-tiba di tengah langit ada pemukul yang biasa dipakai mengetok ikan kayu, Melayang dan jatuh tepat di atas kepalanya. Pengetok itu sangat berat, Walaupun kepalanya tidak pecah, Tapi pasti akan benjol. Begitu kepalanya diketok sedikit, Terasa menjadi pusing, Sampai berdiri pun dia tidak sanggup. Dia mundur beberapa langkah kemudian dengan cepat duduk kembali di bawah. Amitaba, orang yang membaca doa akhirnya muncul, Tapi dia bukan Biksu melainkan Biksuni. Seorang Biksuni dengan perlahan mendekati mereka sambil membaca Amitaba. Tangannya membawa ikan kayu tapi tidak membawa ketokan untuk memukul. Begitu melihat Biksuni ini muncul, Zhang Hua terkejut. Dia berkata di dalam hati, Ksin Wushitai. Biksuni ini adalah orang yang menemani Zhang Hua bersembahyang. Dengan perlahan dia berjalan mendekati Wu Zheng Xing. Dia menarik nafas dan berkata, Perempuan adalah kosong, Kosong adalah perempuan, Tahap ini saja tidak bisa kau lewati, Bagaimana kau bisa menjadi seorang Biksu? Begitu melihat Ksin Wushitai keluar, Wu Zheng Xing langsung gemetar. Dia berkata, Aku, aku memang tidak ingin menjadi Biksu, Kau yang telah memaksaku, Kata-katanya belum selesai, Kepalanya diketok lagi, Tapi kali ini dipukul dengari tangan. Tangan Ksin Wushitai sepertinya lebih keras dari ketokan kayu. Dia berkata, Siapa yang memaksamu menjadi Biksu? Begitu tubuh Wu Zheng Xing diketok, Dia segera merangkak di lantai. Pastinya kepalanya bertambah dengan satu benjolan lagi. Benjolan itu lebih besar dari benjolan sebelumnya. Tidak, tidak ada yang memaksaku, Apakah kau ingin menjadi Biksu? Ingin, Aku sangat ingin menjadi Biksu, Ingin sampai aku mati, Kepala Wu Zheng Xing diketok lagi. Ksin Wushitai berkata, Mengapa seorang Biksu sekali membuka mulut langsung bicara kematian? Aku tidak akan berkata seperti, Itu lagi, Tidak akan, Suara Wu Zheng Xing seperti yang ingin menangis. Amitabah, Kesulitan ada di mana-mana, Palingkanlah kepala itu daratan, Letakkanlah senjatamu, Segera menjadi Buddha, Ksin Wushitai mulai membaca kitab suci, Namo Amitabah, Suara yang membaca kitab suci semakin keras. Wu Zheng Xing yang merangkak di lantai semakin kencang menangis. Zhang Hua terpaku. Dia bengong setelah lama dia baru membalikan kepala. Dengan tertawa kecut dia melihat Renpia Oling, Biksuni itu sangat pintar memaksa orang untuk menjadi Biksu. Dia juga sangat pintar membaca kitab suci, Kecuali bisa membaca kitab suci, Dia juga pintar mengetok kepala orang, Kata Renpia Oling sambil tertawa, Mengetok kepala orang lebih pandai dibandingkan membaca kitab suci, Dia tidak salah tempat membaca kitab suci, Kata Zhang Hua, Tapi salah mengetok kepala orang, Seharus dia mengetok kepala siapa tanya Renpia Oling. Dia sendiri, Tiba-tiba Ksin Wushitai berhenti membaca kitab sucinya, Dia membalikan kepalanya melihat Zhang Hua. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, Ternyata kau ya ini aku, Mengapa kau datang lagi aku bisa pergi, Mengapa tidak bisa kembali ke sini lagi, Kalau sudah pergi seharusnya kau tidak kembali, Siapa yang bilang seperti itu tanya Zhang Hua. Biksuni yang bicara, Mengapa Biksuni bisa berkata seperti itu, Biksuni bisa mengetok kepala orang, Kata Ksin Wushitai. Kelihatannya Biksuni ingin mengusirku, Tanya Zhang Hua menarik nafas. Pagi tadi aku sudah menyuruhmu pergi, Sekarang kau malah kembali lagi, Kata Ksin Wushitai. Meta Zhang Hua berputar, Segera dia berkata, Kalau sekarang aku pergi, Apakah ada yang akan memberiku uang? Tidak ada, Kalau begitu aku tidak akan pergi, Mengapa aku ke sini? Karena ada seseorang akan memberiku uang, Kata Zhang Hua sambil tertawa, Kalau tidak ada orang yang memberiku uang, Bagaimana aku bisa pergi? Ksin Wushitai mulai marah, Dia berkata, Apakah kau tahu tempat apa ini? Kalau pagi hari tempat ini adalah kuil Biksuni sekarang pun tetap kuil Biksu, Zhang Hua melihat Biksu-Biksu yang masih duduk bersila di bawah. Pagi adalah kuil sekarang adalah kelenteng, Jawab Ksin Wushitai. Memangnya kenapa kalau kelenteng tanya Zhang Hua, Pelacur pun boleh bersembahyang, Mengapa aku tidak boleh kau datang untuk apa berjudi? Kelenteng bukan tempat perjudian, Biksu ini bisa memaksa orang menjadi Biksu, Mengapa aku tidak boleh berjudi di kelenteng? Di sini banyak Biksu, Siapa yang bisa berjudi denganmu Biksu? Biksu tidak boleh berjudi, Kata Ksin Wushitai. Sudahlah, Kalau adu mulut terus kau tidak akan bisa menang darinya, Tiba-tiba Renpiawaling bicara, Dia pasti yang akan menang. Buddha Rulai pun berjudi, Kenapa Biksu tidak boleh berjudi benar, Timpal Zhang Hua. Siapa yang mengatakan kalau Buddha Rulai berjudi? Dengan siapa Buddha Rulai berjudi dengan Sun Wukong? Jawab Zhang Hua. Mereka bertaruh apa? Taruhannya adalah Sun Wukong tidak bisa keluar dari telapak tangan Buddha Rulai, Jawab Zhang Hua. Sekalipun kau mempunyai alasan, Tapi Biksu tidak mempunyai uang, Kata Ksin Wushitai. Biksu tidak mempunyai uang, Tapi Biksu ini bisa meminta uang kepada orang biasa, Meminta uang. Meminta uang kepada siapa setauku, Biksu-biksu ini tadi pagi hanya orang biasa, Kata Zhang Hua, Apalagi ketua Wu Zheng Xing. Kalau dia menjadi Biksu, Berarti kantungnya harus kosong. Harta benda yang begitu banyak secara otomatis akan disumbangkan kepada para Biksu ini, Katanya Biksu ini mempunyai kera lebih banyak untuk meminta sumbangan dibandingkan dengan para Biksu, Kata Ren Piao Ling. Kadang-kadang merampok uang lebih pintar daripada perampok itu sendiri, Tiba-tiba Ksin Wushitai terdiam. Dia melihat Zhang Hua dan Ren Piao Ling dengan lama, Kemudian dia berkata, Dengan apa kalian akan bertaruh aku? Kata Zhang Hua. Mana bisa orang dijadikan sebagai barang taruhan bisa? Kalau aku kalah, Aku akan mengikutimu menjadi Biksu ini. Dan dia tetap menjadi Biksu, Kata Zhang Hua. Kalau kau kalah maka kulil ini akan menjadi milikku, Biksu-biksu itu pun menjadi milikku, Dengan kera apa kau akan bertaruh? Tanya Ksin Wushitai. Kau senang mengetok kepala orang, Kita bertaruh dengan Kero mengetok kepala orang, Kata Zhang Hua. Mengetok kepala siapa kau mengetok kepalaku, Aku akan mengetok kepalamu, Zhang Hua tertawa dan berkata lagi, Siapa yang pertama kali bisa mengetok kepala lawannya, Maka dialah yang menang, Kepala bukan ikan kayu, Kepala diketok akan pecah, Dengan dingin Ksin Wushitai bicara. Tiba-tiba Zhang Hua mengedipkan matanya kepada Ksin Wushitai dan berkata, Apakah kau tahu kepala seperti apa yang mudah diketok hingga pecah? Tidak perlu dijawab, Kepala botak lebih mudah diketok sampai pecah. Tiba-tiba Ksin Wushitai tertawa terbahak-bahak. Diiringi tawanya, Tiba-tiba dia menghilang. Begitu pedang menusuk, Darah pun bertucuran. Ternyata pedang itu menembus hingga ke dalam daging. Tidak terasa sakit, Yang ada hanya sedikit rasa bingung. Batian Yeu sekarang tidak merasa sakit juga tidak takut, Hanya ada kebingungan. Dia tidak menyangka kalau ujung pedang yang menusuk ke dalam dagingnya terasa dingin. Pedang yang ada di belakangnya telah menusuk hingga merobek bajunya dan masuk ke dalam punggungnya. Darah seperti hujan musim semi. Batian Yeu sudah siap menyambut datangnya kematian, Waktu inilah dia merasakan satu hal. Hal yang membuatnya merasa senang. Pedang yang menusuk dari belakang pada saat akan menembus jantungnya tiba-tiba berhenti. Hawap pembunuh yang terdapat di ujung pedang pun segera menghilang. Yein Hu bergerak saat itu juga. Begitu dia bergerak, Pedang Baitian Yeu akan ikut bergerak. Tangan kiri Yein Hu bergerak sedikit. Dia sudah menembakkan 20 senjata rahasia berbentuk biau. Kemudian dia yang membalikan badan dan menembakkan 20 lebih senjata jarum dan mulut mengeluarkan 10 jarum sakti. 100 senjata rahasia. Dari semua penjuru menembak keluar. Ada yang cepat, ada juga yang lambat, ada yang menembak ke belakang dan tiba terlebih dulu. Ada yang saling beradu, kemudian berganti arah. Semua senjata rahasia mengarah kepada Baitian Yeu. Sekalipun Baitian Yeu mempunyai seribu tangan tetap tidak akan sempat menyambut senjata rahasia itu. Untungnya dia mempunyai sedilah pedang. Pedang Chan Yeu. Pedang yang diukir, bercahaya seperti bulan melengkung. Kahaya melengkung seperti bulan yang ada di dalam air. Air seperti bergerak, seperti bergoyang juga seperti menyebar. Hanya ada satu pedang. Hanya satu kali kelebatan. 100 macam senjata rahasia itu seperti hujan jatuh ke dalam danau, tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Sewaktu Yein Hu melihat cahaya melengkung itu, dia juga melihat cahaya seperti bulan sabit itu ada di dadanya lalu menghilang. Begitu cahaya itu menghilang, Yein Hu melihat hal aneh lainnya. Hal yang dalam hidupnya belum pernah dia lihat, karena metu kirinya bisa melihat metu kanan. Metu kanannya pun bisa melihat metu kirinya. Seorang manusia mana bisa metu kirinya melihat metu kanannya. Melihat Ksin Wusitai tertawa, dan melihat dia menghilang. Mengapa dia bisa menghilang? Di sebuah ruangan besar di kuil Wuxinan, semua ditutupi oleh papan-papan hijau yang terbuat dari batu. Ksin Wusitai berdiri di atas papan-papan batu itu, sewaktu dia tertawa terbahak-bahak, papan batu itu tiba-tiba terbelah dan terbuka. Begitu papan batu itu terbuka, Ksin Wusitai jatuh ke dalamnya kemudian papan itu segera menutup kembali. Melihat keadaan ini Zhang Hua sangat kaget. Ren Piao Ling juga melihatnya, dia juga terpaku. Tapi kemudian dia tertawa, dia tertawa dan berkata kepada Zhang Hua, Sepertinya dia tidak ingin bertaruh denganmu, dia tahu kalau kepalanya sangat mudah diketok hingga pecah. Zhang Hua juga tertawa. Apakah kau benar akan mengetok kepalanya? Hanya satu ketokan saja kepalanya pasti akan sobek. Mengapa tanya Ren Piao Ling, Ksin Wusitai sangat terkenal, secara garis besar dia bukan orang yang sangat jahat, Tapi dia tidak boleh memaksa orang untuk menjadi biksu, pengemis pun boleh menjadi biksu, Yang membuka kantor Biao pun boleh menjadi biksu, kata Ren Piao Ling sambil tertawa, Mungkin mereka sendiri yang menginginkannya, kalimat ini belum selesai, Biksu-biksu yang ada di dalam ruangan itu berteriak, kami tidak ingin menjadi biksu, kami mempunyai anak, istri, dan ibu. Kami hidup dengan bahagia, mengapa harus menjadi biksu orang biasa, mana mau menjadi biksu suara Wu Zhang Xing lah yang paling keras. Dia berlutup dan berkata, kami dipaksa menjadi biksu, kami berharap pendekar Ren bisa menegahkan keadilan untuk kami, Hei Ren Piao Ling menarik nafas, tadinya aku mengira kalau kau adalah laki-laki sejati, Tapi nyatanya begitu dipaksa kau mau saja menjadi biksu, Kalau kami tidak mau menjadi biksu, dia akan mengambil nyawa kami, kata Wu Zhang Xing. Kalian semua berjumlah 20-30 orang, masa takut dengan seorang biksuni? Tanya Zhang Hua. Biksuni itu sangat galak dan jahat, ilmu silatnya pun tinggi, kata Wu Zhang Xing, dan ada dua orang yang wajahnya selalu ditutup, siap membantunya, Dua orang yang bertopeng apakah dengan gabungan diri kalian masih tidak bisa melawan mereka, tanya Zhang Hua. Kalau bisa mengalahkan, kami tidak akan mau menjadi biksu, kata Wu Zhang Xing. Zhang Hua bertanya lagi, kenapa dia memaksa kalian menjadi biksu? Apakah dengan begitu dia mendapat kebaikan yang pas tidak akan mendapatkan kebaikan, Apa kebaikannya katanya jika kita menjadi biksu, semua hati akan menjadi kosong, kata Wu Zhang Xing. Begitu kami menjadi biksu, harta kekayaan kami akan menjadi miliknya, Kalau begitu aku juga ingin mengetok kepalanya, kata Ren Piao Ling sambil tertawa kecut. Bukan mengetok hingga pecah sedikit, melainkan membocorkan kepalanya, kata Zhang Hua. Ren Piao Ling berpikir sejenak lalu dia berkata, kemana perginya Xin Wu Sitai? Kenapa dia mengijankan Xin Wu An melakukan semua ini-ini? Manusia bisa berubah, kata Zhang Hua, mungkin kedua orang yang wajahnya bertopeng itu adalah salah satu adalah Xin Wu Sitai benar, Tanggap Wu Zhang Xing, biksuni ini sepertinya sangat menurut kepada kedua orang yang wajahnya bertopeng itu, Para biksuni itu tidak akan melepaskan kami, wajah-wajah para biksu ini terlihat ketakutan. Kalian jangan takut, kalau dia berani mengejar kalian, masih ada pendekaran yang bisa menghadangnya, kata Zhang Hua. Betul, dengan adanya pendekaran, jadi kami merasa tenang, kata-kata ini belum selesai, biksu-biksu yang ada di dalam sudah berebut ingin keluar. Ada yang berjalan melalui pintu, ada yang melalui jendela. Hanya dalam waktu sekejap mereka semua sudah lari keluar dari kuil. Tidak ada yang mengerti, mengapa Xin Wu Sitai tidak menampakkan diri dua orang yang wajahnya bertopeng itu pun tidak kelihatan muncul. Wibawamu sangat besar, kata Zhang Hua tertawa, biksu-biksu itu sudah melarikan diri, para biksuni pun tidak berani mengejar mereka, Ren Piao Ling tertawa kecut, lain kali jika bertemu dengan hal-hal seperti ini, jangan menganggap itu adalah karena pendekaran, kalau bukan karnamu, lalu karena siapakah sendiri juga bisa. Bukankah ilmu silatmu juga tinggi aku memang ingin mengatasinya sendiri, tapi wibawaku tidak cukup besar, kau terlalu sungkan, Zhang Hua tertawa. Tiba-tiba dia bertanya, menurutmu biksuni yang jatuh ke bawah, kemana dia akan jatuh kita ikuti saja kemana dia jatuh, bukankah kita akan segera tahu begitu selesai bicara, Ren Piao Ling pun menghilang. Tempat Ren Piao Ling berdiri dan tempat Xin Wu Sitai jatuh, posisinya tidak sama tapi tempat mereka berpijak tetap bisa dibuka. Karena itu Ren Piao Ling segera terjatuh ke bawah. Tapi saat Zhang Hua menendangnya, papan batu itu tetap tidak bisa dibuka karena itu dia merasa kaget. Papan batu itu sangat tebal, selah-selah papan pun sangat padat, tidak ada yang tahu di mana tombol pembukanya. Ruangan itu kembali sepi. Zhang Hua melihat ruangan besar itu, dia mulai gemetar.